Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif, seharusnya, seharusnya, seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit lho Pak, prosedurnya berdele-dele, ada conflict of interest, dimana pejabat yang urus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A, itu laporan yang masuk ke saya, ada urusan yang urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentarisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat, minta izin misalnya untuk UMKM, untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua?